Selamat datang di Rai Channel. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Berita terkini. Kim Nguwe Obin lewati 3 kemoterapi dan 35 radioterapi selama 7 bulan terakhir. Kim Nguwe Obin berbagi cerita tentang kondisi kesehatannya saat ini. Kim Nguwe Obin bercerita tentang keadaannya melalui situs NSKT officialnya. Lama saya memegang polepen dan bertanya-tanya bagaimana saya harus memulai surat saya, tulisnya, dia melanjutkan bahwa sudah menjalani 7 bulan masa perawatan dan dia mengungkapkan ingin sekali menuliskan pesan untuk para penggemarnya. Sejujurnya saya butuh waktu lebih lama lagi untuk menuliskan surat karena saya sendiri takut melihat nama saya ada di daftar pencarian, tapi saya ingin bicara pada kalian sebelum tahun ini berakhir, lanjutnya. Secara tulus, Kim Nguwe Obin menyampaikan terima kasih atas semua dukungan dan juga doa yang diberikan untuknya. Saya telah melalui 3 kali kemoterapi dan 35 kali radioterapi. Selama perawatan, kekuatan saya bertambah karena semangat yang kalian posting di Fan Keseh dan juga media sosial, ungkapnya. Lebih lanjut, Kim Nguwe Obin mengatakan dirinya telah melalui serangkaian perawatan utama dan masih harus menjalani sejumlah perawatan untuk masa pemulihannya. Di akhir surat yang dituliskannya, Kim Nguwe Obin meminta waktu sedikit lagi sebelum kembali menyapa penggemarnya. Dia berjanji untuk berusaha sebaik mungkin mengembalikan kesehatannya. Setiap kali memosting kata-kata di Fan Keseh saya selalu berpesan pada kalian untuk mengutamakan kesehatan, jadi sekarang saya merasa malu karena kenyataannya saya lah yang jatuh sakit. Saya akan menjaga kesehatan saya lebih baik lagi dan melakukan yang terbaik agar bisa menyampaikan berita baik di masa mendatang, tutupnya. Seperti diberitakan sebelumnya, Kim Nguwe Obin didiagnosa menderitakan karena so faring pada Mei lalu dan istirahat dari kegiatan aktingnya. Ini pertama kalinya Kim Nguwe Obin kembali menyapa penggemar setelah tujuh bulan menjalani perawatan intensifnya. Terima kasih.